Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya Selamat berjumpa kembali di channel SK TV net pagi hari ini pada hari Jumat pada tanggal 4 Maret 2022 pada ketinggian pukul 7 lebihnya 16 menit waktu Indonesia bagian Barat dimana saat ini saya terposisi di komplek Universitas Amicom Yogyakarta perang lebih berjarak sekitar 24,49 km dari puncak merapi sama tuh sahabat SK TV net kami disini akan memberikan informasi kembali tentang info seputar visual merapi sahabatku sahabat SK TV net dimanapun anda berada dapat kita lihat saat ini visual merapi nampak ya sahabatku semuanya walaupun ada sedikit awan melintang dari arah barat menuju ke arah timur terpantau sahabatku semuanya Oke akan kami coba berdekat ya sahabatku semuanya sahabatku sahabat SK TV ini dimanapun anda berada nampak asap keluar dari puncak merapi mengarah ke tenggara dan ke timur sahabatku semuanya dan bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas merapi kami juga akan menyampaikan data aktivitas merapi periode pengamatan pada tanggal 3 Maret 2022 mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu nilisa bagian berat kami akan sampaikan data aktivitas merapi di kolom deskripsi silakan sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas merapi bisa melihat data aktivitas merapi di kolom deskripsi yang nanti akan kami sampaikan untuk sahabat sahabat sahabatku semuanya dan kami juga menghimpun pada sahabatku yang kebetulan sedang melakukan aktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak merapi untuk selalu siaga untuk selalu waspada terkait aktivitas merapi dan juga perlu disadari juga bagi sahabatku mengingat cuaca ya sahabatku saat ini masih di dalam musim penghujan sehingga untuk sahabatku tetap waspada ya sahabatku tetap waspada selalu wabila di puncak merapi mengalami hujan yang cukup deras ya dengan durasi yang lama sehingga sahabatku harus dengan kesadaran sendiri harus segera meninggalkan lokasi alur-alur sungai yang berhulu di puncak merapi guna untuk antisipasi adanya lahar dingin ya dan juga antisipasi kejadian yang tidak diinginkan sahabatku sahabatku terbantuk hukuran mengarah ke barat daya kalau dari posisi kami terlihat kecil ya sahabatku semuanya mungkin dari sahabatku yang ada di sekitar merapi sana mungkin terlihat sedikit besar atau terlihat batu menggelundung ya dari puncak ya sahabatku semuanya dan kami juga menghimbau pada sahabatku yang saat ini dan juga sedang beraktifitas atau berkunjung di seputar merapi untuk selalu mematuhi papan-papan himpuan-himbuan yang sudah terpasang ya untuk jarak aman dari merapi ya sahabatku semuanya yang sudah dipasang oleh badan ke gunung apian sahabatku semuanya dan juga tidak lupa bagi sahabatku yang berkunjung di sekitar merapi untuk selalu mencari informasi terkait aktivitas merapi banyak dari sahabat-sahabat kita teman-teman relawan kita yang saat ini selalu standby 24 jam untuk memberikan informasi seputar aktivitas merapi silakan bagi para pengunjung yang ingin berkunjung di seputaran merapi atau yang sudah berkunjung di merapi di seputaran merapi silakan mencari informasi terkait aktivitas merapi agar semuanya aman selamat sampai tujuan masing-masing dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat sahabatku semuanya tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih